TV Shop Aquos Ini jenis LCD Masih LCD ya LCD LCD 32A 33ML Coba kita tes Tidak ada tanda-tanda kehidupan Mati total ya Bahkan lampu indikator pun Tidak menyala sama sekali Ini kabel power Seperti terputus Coba kita tes Jacknya Kita tes tegangannya ya Langsung Posisi 250V AC Ya Ternyata Tegangan ada 220V Berarti bukan kabelnya Oke Langsung kita Buka saja ですね Jangan ada Jangan ada Jangan ada Jangan MANigning Jangan main Bautnya menggunakan kunci L ya Khusus untuk mengambil kakinya ini Khusus untuk mengambil kakinya Masih menggunakan LCD ya Jenis power supply-nya seperti ini Karena Tadi rusaknya mati total Langsung kita bongkar saja power supply-nya Kita cabut saja dulu soket ini Ini inverternya masih jenis seperti ini ya Karena dia jenis LCD Power supply-nya gede sekali Coba kita geser saja dulu TV ini Kita akan tangani power supply ini Tadi mati total Kita cek dulu arusnya masuk atau tidak Kita beri tegangan dulu ya Kita colok listrik AC Kita tes dulu listrik masukannya Ya masuk listrik 200V Kemudian kita cek disini ya Oh ternyata tidak ada tegangan sama sekali disini Ini filter-filter ya Sebelum masuk ke diode perata Ini sebelum masuk ke filter saja sudah tidak ada tegangan Oke Ini semacam ada Ada semacam fuse ya Coba Masuk setelah melalui fuse Sama sekali tidak ada Ya disini ada kecil sekali Sepertinya fuse ini Kita lihat bentuk skringnya seperti apa Ternyata bentuk skringnya seperti ini ya Ini mungkin termo fuse Yang jelas fungsinya Ini untuk penghubung Sebentar Ini ada yang gosong juga Alat yang gosong ini menghubungkan antara Dua kutub ya Dua polaritas AC tadi Malah menghubungkan dia Jadi fungsinya bukan untuk Konektor Bukan Untuk konduktor ya Coba Kosong Melihat bentuknya Mirip NTC ya Tapi Jika melihat letaknya Yaitu mempertemukan antara Dua kutub Ya Ini adalah Kapasitor ya Dengan nilai 471K Berfungsi sebagai peredam Yang jelas Sepertinya tidak terlalu Vital Komponen satu ini Dan Penyebab Terputusnya Fuse Dua buah fuse ini Ini Bisa diakibatkan oleh Shortnya ini ya Shortnya komponen ini Karena dia short Maka Kedua Fuse Atau Scring Ini terputus Coba kita cabut saja Komponen yang berfungsi Sebagai Scring Ya Satu Dua Ada dua Ya Oke Dua buah komponen ini Terputus Mungkin ini adalah Thermo fuse Tapi yang jelas Fungsinya adalah Sebagai Scring Fungsi komponen ini Coba kita lihat Dalamnya Seperti apa sih Ya Setelah dibongkar Ternyata Isinya ya Seperti ini Sepertinya Fungsinya memang Scring ya Ini Tapi tertutup Akan kita coba Pasang satu Utas Kawat Saja Di Dua Buah kutub ini Dan Kapasitor Tidak perlu Kita pasang ya Karena Sepertinya Tidak terlalu Penting Disitu Kita lapisi dulu Kawat ini Menggunakan Timah Langsung kita pasang Saja Seperti ini Oke, kita coba tes ya Oke, tegangan masuk melalui filter ini Dan kemudian bisa arahkan oleh dioda Kemudian ini DC-nya Terbalik Ya, DC juga masuk Langsung kita tes aja coba Kita coba jolok Ya, lampu indikator menyala ya Coba kita hidupkan Mana tombol start-nya ini Sepertinya ini Ada tulisan input HDMI Oke Berhasil Coba kita caput saja dulu Kita tes sinyal Oke 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 Bagus Oke Oke ternyata hanya ini ya fuse dua buah fuse dan satu buah kapasitor ini yang menyebabkan kedua fuse ini terputus oke hanya itu sharing hari ini semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati